Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan April 2022 turun sebesar 15,26 persen dibanding Maret 2022, yaitu dari 275,58 juta USD menjadi 233,52 juta USD pada bulan April 2022. Diketahui penyebab utama hal ini disebabkan turunnya komoditi pinang, minyak dapati, kayu lapis, dan olahan lainnya, seperti arang, pulp, dan kertas, migas, serta batu bara. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan April 2022 turun sebesar 15,26 persen dibanding bulan Maret 2022, yaitu dari 275,58 juta USD menjadi 233,52 juta USD pada bulan Maret 2022. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari sampai bulan April 2022, ekspor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 59,37 persen dari total ekspor, diikuti sektor industri sebesar 32,80 persen, dan sektor pertanian sebesar 7,83 persen. Diketahui penyebab utama disebabkan turunnya ekspor pada turunnya komoditi pinang, minyak dapati, kayu lapis, dan olahan lainnya, arang, pulp, dan kertas, migas, serta batu bara. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi bulan April 2022 dari negara-negara tujuan utama yakni 4 negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan April 2022 adalah dari negara Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 46,24 persen disusul dari Jepang yaitu sebesar 9,52 persen. Kegiatan ekspor Jambi dilakukan melalui pelabuhan di Jambi dan pelabuhan di luar Jambi. Kegiatan ekspor pada bulan April 2022 melalui pelabuhan di Jambi sebesar 449,74 juta USD dengan rincian komoditi asal Jambi 92,46 juta USD dan komoditi yang berasal dari luar Jambi sebesar 357,28 juta USD. Sedangkan ekspor Provinsi Jambi yang melewati pelabuhan di luar Jambi mencapai 141,06 juta USD. Dengan total ekspor asal Jambi sampai dengan bulan April 2022 yang melalui pelabuhan di Jambi sebesar 39,59 persen dan yang melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 60,41 persen.